Kenapa kita bisa bilang bahwa tanpa kita sadari kita bisa melakukan abuse? Misalnya saat kita sangat sibuk, bahkan kalau kita sangat sayang, kita juga bisa berpotensi melakukan abuse. Contohnya gini, waktu kita takut ibu kita kenapa-napa, padahal dia pengen untuk keluar, pengen jalan-jalan ke pasar senen untuk cari makanan yang dia suka, tapi kita takut kalau nanti ada apa-apa karena kondisi fisik yang sudah berkurang. Dengan kita melarang beliau untuk beraktifitas atau tadi ketemu teman-teman ya karena kita takut nanti ada jatuh, nggak ada yang nolong, itu bisa membuat beliau terisolasi dari lingkungan yang membuat dia bisa berbahagia. Atau justru karena kita sibuk, terus kita juga hanya memberikan yang kita pikir sudah baik, kita berikan pengasuh, kita berikan makanan, minuman, tempat yang nyaman, tapi kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah mengajak bicara. Dan kita hanya memfokuskan pada kebutuhan fisik, kita melupakan kebutuhan psikis untuk merasa disayangi, untuk merasa dia bermanfaat, itu juga salah satu bentuk tentang abuse yang kita tidak sadari, yaitu penelantaran. Abuse itu juga kadang-kadang bukan dilakukan secara bertujuan, bisa jadi kita sendiri juga punya masalah, karena biasanya para pengasuh juga berada pada level usia yang sedang sibuk-sibuknya. Jadi kalau kita banyak urusan, kita banyak masalah, dan kita kelaku rawat yang tunggal, itu seringkali kita jadi kelelahan, baik secara fisik, mental, maupun secara finansial. Saat kita memiliki masalah, potensi kita untuk melakukan abuse juga menjadi besar. Jadi kita harus mengenali, apakah kita sebagai pelaku rawat, kita sedang merasa mengalami yang namanya caregiver burden, burn out. Saat kita burn out, saat kita kelalahan, kita akan level kesabaran kita, atau perhatian kita, atau waktu kita jadi lebih berkurang. Sehingga caranya bagaimana supaya kita tidak melakukan ini, kita harus tahu bagaimana menjadi pelaku rawat yang baik, bagaimana menjaga kesehatan mental fisik kita, terus bagaimana juga kita melibatkan lingkungan, maupun saudara-saudara kita untuk berbagi saat kita tidak mampu menjadi caregiver tunggal. Kita pasti punya beban emosi, tapi bagaimana kita mengelolanya, itu yang kita harus berlatih untuk mencegah terjadinya caregiver burden. Bisa menjadi stay fit, terus kemudian juga ambil waktu istirahat, waktu kita stres, kurangi stres, kemudian juga pahami tugas anggota keluarga lain, dan hindari konflik dengan lansia, kemudian juga kita harus fokus terhadap makna kita menjadi caregiver itu apa sih. Oh iya, tujuan kita adalah bukan mendapatkan penghargaan dari orang tua kita, tetapi bagian dari kita berbakti, itu juga bagian dari menguatkan kita. Terima kasih telah menonton!